Terima kasih telah menonton Kalau pisau tumpul mudah aja sahabat hikmah Kita bisa gunakan jasa tukang asap pisau Ternyata masih banyak tukang asap pisau yang berkeliling dari rumah ke rumah Misalnya di wilayah Condit, Jakarta Timur Pak Sunardi atau akrab dipanggil Pak Una Adalah salah seorang yang masih menjalani profesi yang mulai lekang oleh waktu Pelanggan asap pisau Pak Una pun cukup banyak loh Mulai dari ibu-ibu rumah tangga hingga pedagang Uniknya Pak Una tidak mematok tarif untuk jasa asap pisaunya Ia menerima dengan ikhlas berapapun yang pelanggan bayarkan Ya jasa ini kalau disini emang saya tahu dia pasiennya banyak Kadang-kadang datang rumah Pak RT menanyakan saya dulu gitu Kadang-kadang dia baru keluar sebentar Orang yang telepon pulang Jadi dia gak sempat manggul-manggul itu tuh 50 tahun sudah Pak Una menjalani profesi ini Tidak ada niatan untuk pensiun Karena menurut Pak Una hanya pekerjaan ini yang mampu ia lakukan di usianya sudah 80 tahun Bedanya hanya ketika usianya masih muda ia berkeliling hingga sore hari Sedangkan sekarang ia akan pulang saat tubuhnya mulai merasa lelah Sehari-hari Pak Una berjalan keluar masuk kampung dan berumahan Seraya memanggul alat asap pisau di atas bahunya Beratnya alat yang harus ia panggul justru menjadi penambah semangat baginya Sesekali dihentikannya langkah untuk beristirahat sejenak Atau ketika waktu sholat tiba Pak Una akan mampir di masjid Atau musholat terdekat untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim Di tengah terik matahari yang menyengat Pak Una berkeliling menjajakan jasanya sebagai tukang asap pisau Sengatan mentari menjelang siang yang serasa memanggang kulit dan mendidihkan kepala Tak menyurutkan langkah Pak Una untuk bekerja mencari nafkah halal Bahkan hari yang panas justru ia syukuri dibandingkan jika harus tercepak hujan Sebenarnya kalau pagi-pagi udah di jalan hujan Ya mau kemana lagi Saya kan terpaksa pulang hujan-hujanan Apa gitu kan jauh Pak Una mendapatkan penghasilan rata-rata 50 hingga 75 ribu rupiah per hari Penghasilannya ini digunakan untuk menyewa kamar dan biaya hidup di perantauan Sebagian lagi ia kirimkan untuk sang istri di kampung Berjuang seorang diri di Jakarta untuk mencari nafkah tentu bukan hal yang mudah Namun Pak Una tidak pernah mengeluh kesulitannya pada sang istri di kampung Dari mata pencahariannya sebagai tukang asap pisau Pak Una mampu menghidupi tujuh anaknya hingga besar dan mandiri Tujuh anak dan istrinya menetap di kampungnya di Cerebo Jawa Barat Sementara Pak Una tinggal seorang diri di sebuah kamar kos berukuran hanya sekitar 5 meter persegi saja Kini meski tak lagi harus menafkahi anak-anaknya Pak Una tetap rajin bekerja Karena baginya harga diri laki-laki adalah bekerja Dalam sebuah hadis Bukhari dari Zubair bin Awad Ya betul anak saya udah keluarga semua Saya kan gak mau membebanin anak-anak Ya anak kadang-kadang cucu yang SMA apa kan Masih inilah Kalau lagi pulang minta diizit? Iya ya namanya juga anak-anak Dalam sebuah hadis Bukhari dari Zubair bin Awam Rasulullah SAW bersabda Sungguh jika salah seorang diantara kamu membawa sota stali Untuk mencari seikat kayu bakar Lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya Dengan hasil jualannya Lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain Baik diberi maupun ditolak Inilah keutamaan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Pekerjaan apapun selama halal Jauh lebih baik ketimbang meminta-minta Rasulullah juga menganjurkan umat untuk bekerja keras dan mandiri Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya Dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya Maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla Hadis Riwayat Ahmad Rasulullah sendiri dikenal sebagai seorang pekerja keras Namanya sudah dikenal sebagai seorang saudagar sejak usia muda Jika teladan kita saja seorang pekerja keras Tentu tak ada alasan bagi kita sebagai umatnya untuk bermalas-malasan Demikian juga dengan Pak Una Meski usia sudah lanjut Namun ia merasa belum waktunya untuk berhenti bekerja Karena merasa masih kuat untuk bekerja Pisau terbuat dari logam besi yang ditempa dan dibentuk Salah seorang nabi yang Allah berikan mu'zizat terhadap besi adalah Nabi Daud alaih salam Nabi Daud memiliki mu'zizat dari Allah berupa kemampuan melelehkan besi tanpa dibakar Bahkan Nabi Daud alaih salam hanya menggunakan tangan kosong untuk membuat baju perang atau zirah besi Pada masa itu baju besi zirah untuk berperang sangat dibutuhkan Nabi Daud alaih salam memiliki teknik menganyam besi sehingga baju zirah besi buatannya terasa ringan dan mengikuti anatomi tubuh si pemakai Tidak seperti baju-baju besi buatan tukang besi pada umumnya yang masih berupa lempengan besi kaku dan perat Tidak heran jika baju besi buatan Nabi Daud sangat laris di pasaran mengajari Nabi Daud secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kami Guna memelihara kamu dalam peperanganmu Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 80 Abadudun dan Pauna adalah koam atau pemimpin keluarga yang luar biasa Di usia yang tak lagi muda mereka ikhlas berjuang mencari nafkah Demi keluarga tercinta Menggali hikmah, menuai berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!